Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Pagi Pak Gimana sehat-sehat? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Bapak Ya Kita lanjut kembali ya Perkuliahan di berpikir solusi kreatif Atau biasa disingkat CPS ya Creative Problem Solving Kita sudah ada di pertemuan kelima Jadi sudah hampir mau ke ujian tengah semester Jadi setengah dari rencana pembelajaran semester kita Itu sudah kita dekati setengahnya Kita sudah mempelajari definisinya Kemudian juga disana gathering information yang bisa dilakukan Kemudian bagaimana kita melakukan situation appraisal ya Jadi kita menilai situasi dari suatu persoalan atau masalah ya Hari ini kita akan lanjut Untuk materi tentang pendefinisian masalah ya Atau define problem Nah sesuai dengan pertemuan Jumat kemarin Itu sudah dibahas Kita akan ada kuis gitu ya Jadi tentunya kalian sudah persiapan gitu ya Dan sebagainya Nanti kuisnya akan dilakukan di tengah Atau di akhir pertemuan hari gitu Sebelum memulai Sebelum saya share screen Silakan Kalau misal Seandainya ada yang mau bertanya terlebih dahulu Silakan Ada pertanyaan dulu Boleh Ada yang mau bertanya Apapun ya Oh iya Pak Ijin bertanya Pak Oke silakan Kuisnya itu medianya e-learning Pak Tadi terputus Boleh diulang pertanyaannya Kuisnya itu dengan e-learning Pak atau beda? Oh iya Nanti ada slide Saya tayangkan Nanti kalian boleh kerjakan di ketik gitu ya Atau misal mau ditulis tangan boleh Nanti di Kirim ke email saya Email saya Saya ketikan nanti di kolom chatnya ya Ada lagi Yang mau bertanya Silakan Sebelum kita memulai Mau bertanya apapun Boleh silakan Tidak ada Tidak ada Atau ada yang mau bertanya dulu Oke Kalau tidak ada pertanyaan Saya share screen Nanti kalau mau bertanya silakan Langsung aja Layarnya sudah terlihat jelas ya Di semua mahasiswa Ada yang belum terlihat Atau sudah terlihat layarnya Sudah terlihat Oke Ya Problem definition Atau Bahasa Indonesia nya Artinya Definisi masalah Ya Ini pertemuan kita yang kelima Tujuannya adalah Kita akan berlatih Untuk mengidentifikasi Akar permasalahan Ya Kalau Jumat kemarin Itu ada Perceive problem Ya Masalah semu Kemudian ada Real problem Ya Masalah yang sebenarnya Nah Define problem ini Kita akan Mengidentifikasi Akar permasalahannya Ya Kita akan menemukan Real problemnya Ya Jadi real problem Itu adalah Akar masalah Ya Atau bahasa Inggrisnya Itu adalah Root cause Ya Root cause Artinya Penyebab Kemudian root itu Akar Ya Benar-benar Dia Akar permasalahan Ya Karena Masalah timbul Dari akar tersebut Ya Akar akan tumbuh Menjadi batang Menjadi Dahan Ranting Dahan Ranting Menjadi daun Menjadi buah Ya Jadi Kita punya masalah Berupa Daun yang kita lihat Ranting yang kita lihat Tapi sebenarnya Gitu ya Penyebabnya Itu adalah Root cause Ya Real problemnya Itu ada di Bawah Pohon itu Bawah tanah itu Gitu ya Nah itu yang akan Kita latih Gitu ya Bagaimana Menentukan Akar Dari suatu Masalah Outline Outline-nya Ada empat Ya Pertama Kita akan Sedikit Ya Melihat Overview Kembali Apa yang sering Kita lihat Ya Creative problem solving Hierarchy Kayak gitu Kemudian Coba kita lihat Level dari masalah Gitu ya Kemudian Ada Teknik-teknik Untuk Mengidentifikasi Dari Real Problem itu Ya Kita akan Mencari akar Masalahnya Itu ada Teknik-tekniknya Ya Nah Teknik-tekniknya Gitu ya Nanti ada Macem-macem Ya Salah satunya Ada Why-why diagram Ya Why itu Artinya mengapa Gitu ya Kemudian Ada juga Nanti System thinking Nah Ini yang akan Kita coba Bahas Hari ini Oke Ini yang sering Di Ulang-ulang Setiap Pertemuan Jadi Hierarchy Hieristic Dari Suatu Creative Problem Solving Itu Kita Selalu Bermula Dari Start Ini Ya Kemudian Kita Akan Mengalami Stage Pasal-pasal Gitu ya Sebelum Mencapai Garis Finish Ya Jadi kita Akan Menentukan Sebuah Divine Real Problemnya Gitu ya Kemudian Generate Ideenya Ya Kemudian Decide Gitu Menentukan Ide mana Yang akan Dipilih Kemudian Implement Kita akan Menerapkan Ide yang Sudah kita Pilih Ya Kemudian Evaluasi Kita akan Melihat Apa yang Kurang Ya Apa yang Bisa Diperbaiki Dari Solusi yang Telah kita Terapkan Nah Itu Kita Berada Di Garis Finish Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Secara Kreatif Kayak Gitu Nah Di dalam Setiap Fase Ini Kita Wajib Melakukan Namanya Pengumpulan Informasi Ya Jadi ketika Menentukan Masalah Itu Dikumpulkan Juga Informasi Ya Ketika Menentukan Ide Jelas Ya Disana Harus Banyak Sekali Dieksplore Informasinya Ketika Menentukan Ya Itu Juga Sama Implementasi Dan Evaluasi Nah Kita Akan Ada Di Define Problem Ini Ya Masih Bahas Yang Kemarin Lanjut Hari Ini Kita Masih Ada Di Stage Pertama Ya Define Problem Ya Kenapa Define Problem Sampai Lama Banget Sampai 5 Atau 6 Pertemuan Nantinya Padahal Masih Ada Stage Stage Yang Lain Reason Apa Alasannya Apa Karena Seperti Quotes Yang Pernah Kita Lihat Kemarin Sekali Kita Menentukan Masalahnya Akarnya Dimana Itu Setengah Solusi Sudah Dijalankan Kayak Gitu Ya Kalau Kita Salah Mendefinisikan Masalah Yang Terjadi Gitu Ya Itu Bisa Jadi Semua Proses Ini Juga Berantakan Gitu Gak Bener Ya Yang Ada Dia Malah Terjadi Masalah Yang Berulang Atau Masalah Yang Lebih Besar Gitu Ya Jadi Define Real Problem Itu Sangat Penting Sekali Untuk Kita Tentukan Makanya Banyak Pertemuan Yang Membahas Define Problem Ini Gitu Ya Oke Jadi A problem Well State Is A problem Help Solve Ya Artinya Adalah Kalau Kita Bisa Mendefinisikan Masalah Problem Set Problem State Problem Statement Kita Kita Bisa Menyatakan Masalah Ini Gitu Ya Apa Itu Sudah Menjadi Setengah Jalan Gitu Jadi Masalah Tersebut Sudah 50% Teratasi Ya Jadi Sisanya Itu Tinggal Nanti Kita Implementasi Evaluasi Gitu Ya Jadi Kalau Kita Sudah Bisa Mendefinisikan Masalah Kita Dengan Baik Kita Sudah Bisa Tahu Akarnya Dimana Itu Masalah Itu Sebenarnya Tinggal Satu Langkah Lagi Gitu Kita Selesaikan Oke Mengapa Kita Butuh Mendefinisikan Sebuah Masalah Ya Nah Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Dapat Root Cause Itu Kita Akan Dapat Namanya Solvable Way Atau Solusi Yang Efektif Jadi Kita Nggak Menyelesaikan Persi Problem Masalah Yang Nampak Ini Menjadi Penyebab Tapi Sebenarnya Bukan Real Nah Yang Terjadi Adalah Kita Selesaikan Gitu Ya Timbul Lagi Masalah Ya Contohnya Apa Ya Kemarin Hotel Ternyata Banyak Keluhan Dari Para Tamu Gitu Kan Gitu Nah Managernya Berpikir Wah Ini Berarti Lelet Gitu Kan Liftnya Ya Udah deh Panggil Apa Namanya Orang Mesin Ya Waktu Itu Coba deh Cepetin Gitu Ternyata Udah Maksimal Gitu Nah Itu kan Kita Menyelesaikan Tapi Ternyata Masalahnya Gak Selesai Gitu Kan Terulang Lagi Ngeluh Lagi Tamunya Gitu Kan Terus Oke Kita Bangun Lid baru Ya Panggil Arsitek Arsitek Dateng Ternyata Wah Ini Lahannya Udah Ini nih Gedungnya Udah Mentok Gak Ada Lagi Gitu Kan Tempat Buat Membangun Lid Baru Gitu Kan Waduh Bingung kan Si manajernya Ternyata Setelah Dianalisis Akar Masalahnya Gitu Itu bukan Si liftnya Yang bermasalah Bukan Kecepatannya Bukan Jumlah Liftnya Gitu Kan Tapi Apa Tapi Si tamunya Bosan Nunggu Gitu Ya Makanya Dapet Root Causnya Gitu Bagaimana Caranya Agar Para Tamu Gitu Tidak Bosan Menunggu Di lift Gitu Solusinya Dapet Solusi Yang efektif Gitu Sehingga Masalahnya Sudah Clear Gitu Kan Nah Solusinya Apa Waktu itu Bangun Cermin Gitu Ya Buat Ngaca Ngaca Gitu Kan Atau Ada tempat Duduk Ada Majalah Koran Untuk Sambil Nunggu Sebentar Gitu Kan Itu Bisa Gitu Oke Langkah Langkah Untuk Define Problem Itu Pertama Kalau Kita Punya Masalah Gitu Jadi Kalau Gak Ada Masalah Yang Gak Mesti Kita Definisikan Gitu Kan Jadi Kalau Kita Ingin Menyelesaikan Masalah Pastikan Dulu Memang Ada Masalah Masalah Itu Kan Banyak Masalah Itu Banyak Orang Orang Masih Anak Orang Remaja Gitu Kan Dewasa Atau Mungkin Yang Sudah Berkeluarga Orang Tua Masalah Itu Banyak Gitu Kan Kalian Masalah Di Kampus Masalah Organisasi Gitu Lomba Kompetisi Gitu Kan Debat Gitu Bahkan Levelnya Juga Berbeda Beda Level Diri Sendiri Level Organisasi Atau Permasalahan Macet Satu Kota Atau Permasalahan Ekonomi Satu Pulau Gitu Kan Atau Permasalahan Nasional Gitu Kan Kelangkaan BBM Atau Mungkin Permasalahan Dunia COVID-19 Masalah Itu Kan Banyak Jadi Di Dalam Kehidupan Sangat Lumerah Sekali Kita Punya Masalah Itu Sangat Lumerah Sekali Gitu Kan Yang Harus Kita Lakukan Kita Menghadapi Itu Nah Bagaimana Kita Mendefinisikan Masalah Gitu Kan Pertama Pastikan Betul Memang Ada Masalah Gitu Loh Kalau Gak Ada Masalah Baik Baik Gak Usah Gitu Jadi Pastikan Betul Bahwa Ada Masalah Yang Harus Kita Clear Kemudian Yang Kedua Kita Identifikasi Potensialnya Kaus Potensial Kaus Penyebab Yang Mungkin Itu Apa Sih Gitu Kan Kalau Misal Kalian Katakan Gitu Kan Telat Masuk Ruang Ujian Apa Kemungkinannya Oh Macet Oh Saya Begadang Gitu Kan Atau Hal-hal Yang Lain Oh Saya Salah Baca Informasi Salah Masuk Ruangan Jadi Saya Harus Muter Ke Gedung Yang Lain Itu Kan Bisa Kemungkinannya Banyak Nah Kemudian Kita Klarifikasi Bener Enggak Gitu Kan Saya Salah Baca Info Salah Baca Pengumuman Atau Bener Enggak Sebenarnya Macet Gitu Kan Ataukah Bener Enggak Saya Begadang Nah Kita Klarifikasi Gitu Nah Dari Klarifikasi Artinya Kita Gathering Information Di Sana Kita Bisa Menentukan Real Problem Atau Root Cause Penyebab Akar Akar Masalah Kita Yang Sebenarnya Jadi Kalau Digambarkan Ilustrasikan Sebagai Sebuah Pohon Itu Kita Akan Memiliki Level Dari Penyebab Suatu Masalah Gitu Ya Anggaplah Ini Adalah Penyebab Penyebab Masalah Kita Gitu Ya Masalahnya Kan Akan Sangat Beragam Nanti Nah Level Of Cause Level Of Causes Ini Artinya Level Atau Tingkatan Dari Penyebab Gitu Kan Itu Dia Ibaratkan Seperti Sebuah Pohon Pohon Yang Dia Komplit Artinya Dia Punya Daun Buah Punya Ranting Dahan Punya Batang Dan Juga Punya Akar Gitu Jadi Keseluruhan Sebuah Pohon Itu Bisa Kita Analogikan Bagaimana Mengidentifikasi Level Of Causes Masalah Ini Gitu Ya Apa yang kita Lihat Di Daun Itu Adalah Symptoms Symptoms Itu Gejala Gitu Ya Kemudian Yang kita Lihat Di Surface Bagian Batangnya Itu Gitu Ya Itu Adalah Physical Cause Gitu Jadi Penyebab Yang Nampak Di Permukaan Gitu Kan Symptoms Segejala Gitu Bahwa Ada Masalah Gitu Kan Nah Physical Cause Gitu Ya Itu Adalah Penyebab Yang Timbul Di Permukaan Jadi Bisa Dikatakan Ini Adalah Persi Problem Masalah Semua Oh Ini Saya Menduga Ini Gitu Kan Nah Di Bagian Akar Itu Ada Namanya Root Cause Root Cause Itu Artinya Penyebab Akar Atau Akar Masalah Nah Akar Masalahnya Barangkali Ada Banyak Potensial Namanya Nah Setelah Kita Klarifikasi Itu Akan Menyudut Pada Satu Root Cause Namanya Real Root Cause Ya Penyebab Sebenar Benarnya Masalah Kita Ya Jadi Root Cause Nah Kita Lihat Level Of Causes Kita Ya Jadi Kita Susun Gejalanya Apa Penyebab Yang Nampak Itu Apa Dan Kemudian Akar Masalah Potensialnya Apa Ya Permasalahan Yang Dihadapi Apa Ya Narasinya Seperti Ini Organisasi Bikin Seminar Lingkungan Nah Acaranya Lancar Tapi Ya Gak Rame Gitu Masalah Gak Ya Saat Saat Itu Masalah Karena Gak Rame Pengen Rame Ceritanya Nah Kita Level Of Causes Gitu Ditulis Symptoms Physical Causes Potential Root Causes Symptoms Apa Peserta Seminar Gak Mencapai Target Gitu Itu kan Gejala Oh ini Ada Masalah Itu kan Gak Rame Gitu Oh emang Pesertanya 100 Target Tapi Yang datang Cuma 15 Gitu kan Jomplang Banget Ya Itu kan Symptomsnya Dari sana Gak Mencapai Target Gitu Nah Penyebab Fisiknya Physical Causnya Yang nampak Di permukaan Gitu ya Wah ini Mau Apa namanya Posternya Gitu ya Kurang efektif Nih Ya Disebarin Jadi Distribusi Informasinya Gak merata Gitu loh Ya Itu kan Baru Seperti Seolah-olah Kita tahu Secara Cepat Wah ini Gak rame Ini acaranya Wah ini Jangan-jangan Posternya Gak ini deh Gak Nyampe ke Banyak orang Gitu kan Gak efektif Gitu kan Itu kan Masih sebatas Physical Caus Belum kita Klarifikasi Bener atau Enggak Sebenarnya Gitu kan Nah Potential root Causnya Apa Gitu kan Wah ini Posternya Kurang efektif Gara-gara Gak ada Dana Gitu loh Gitu kan Gak ada Apa namanya Orang-orang yang nyebarin posternya Gitu ya Gitu Gak ada yang nyebarin Lewat kertas Lewat online Gitu Intinya Panitianya kurang Gitu kan Di bagian promosi acara Misal Gitu Gitu loh Atau Ada nih Anggotanya Tapi ternyata Kurang berpengalaman Gitu loh Jadi Masih baru Istilahnya ya Dia gak ngerti nih Dimana titik-titik Strategis Gitu Biar orang-orang Pada lihat Gitu kan Disana bisa Dapat info Masalah Apa Soal seminar ini Gitu kan Nah Kita sudah Dapat tuh Potential root Causnya Gitu kan Nanti kita Klarifikasi Ya Melalui apa Pengumpulan Informasi Gitu kan Nah Setelah diklarifikasi Gitu ya Nanti akan dapat Real root Causnya Apa yang sebenarnya Terjadi Oh Ternyata Panitianya Kurang berpengalaman Gitu loh Nah Kurang berpengalaman Dalam menentukan Titik-titik Strategis Gitu kan Memetakan area Penyebaran posternya Sehingga Gitu ya Poster Promosinya Kurang efektif Gitu Ya Setelah kita Klarifikasi Jadi Gejalanya apa ya Ya Oh ini penyebabnya Apa Masih Depersif problem Terus Kemudian kita Cek Satu-satu Potential root Causnya Kita klarifikasi Benar gak sih Kurang sumber daya Oh Enggak Gitu kan Benar gak sih Habisnya Oh ada Gitu kan Terus Klarifikasi Oh iya benar Yang kita hire Ini ternyata Dia belum Pernah sama sekali Memetakan area Strategis Untuk penyebaran poster Oke Kalau misal kita sudah Paham Real Root Real Root Caus Atau Real Problemnya Nah Selanjutnya Yang penting Dalam Bahasan Define Problem kita Kita membuat Namanya Problem Statement Ya Artinya Pernyataan Masalah Gitu Ya Jadi kita Mendefinisikan Real Root Caus Atau Real Problem kita Melalui sebuah Problem statement Pernyataan Masalah Ciri-ciri Dari Problem statement Pertama Dia dalam bentuk Pertanyaan Kedua Dia Berasal dari Real root Causnya Real problem Dan Yang terakhir Spesifik Gitu Nah ini Ciri-ciri Dari problem statement Kalau kalian Pernah bikin Karya ilmiah Pasti ada Ya Rumusan masalah Nah itu Problem statement Dia kan selalu Pakai tanda tanya Dan betul-betul Memang Masalah Akar yang ingin Kita teliti Ya Kaitan Gitu kan Antara Gitu Litologi Gitu kan Dengan Bentukan lahan Gitu kan Nah Dan dia harus Lebih spesifik Ya Terjadi Dimana Pada waktu apa Menggunakan Metode apa Kayak gitu Kita lihat Contohnya Nah ini Sebagai contoh Mahasiswa TPB Misal Ya Dapet E Ya atau F Intinya gak lulus Gitu kan Ya gak lulusnya Macem-macem Penyebabnya Gitu kan Nah akan kita lihat Gitu Nah Kita akan Mendefinisikan masalah Kita lihat Nilai disiup Waduh Kalkulus Dapet E Gitu kan Gitu kan Masalah gak Masalah Gitu kan Kenapa Ya nanti kan Akan Berkesinambungan Kedepannya Gitu kan Soal akademik Terus gimana dong Gitu kan Masalahnya apa sih Gitu kan Kita define Gitu kan Oke Ya Problem statementnya Ya Masalahnya Itu adalah Bagaimana Saya Mengipro Nilai saya Ya Bagaimana saya meningkatkan Nilai saya Dari E menjadi A Gitu kan Ceritanya Gitu kan Tapi Sebenarnya Bukan kayak gitu Define problem itu Problem statement itu Bukan kayak gini Kita dapat nilai E Oh ini bagaimana nih Caranya saya Biar Dapat nilai A nih Gitu loh Ya Nah itu bukan kayak gitu Nah Kayak gimana Kayak gini Kita Cek dulu Root cause nya Kenapa Nilainya E Setelah Dibuat Symptom Physical cause Ya Potential root cause Ya Diklarifikasi Gitu Dicari informasinya Gitu kan Oh Ternyata Ya Real problemnya Saya tuh Gak motivasi Gitu loh Ngerjain soal Kalkulus tuh Puyem Gitu kan Jadi saya Gak semangat Gitu loh Ya Gitu Itu root cause nya Kita Ini dulu Cari dulu Gitu kan Setelah itu Baru Kita bisa Mendefine problem kita Ya Problem statement tadi Bagaimana Memotivasi Diri saya Untuk Mengerjakan Latihan soal Di rumah Begitu Ya Jadi nilai jelek Bukan langsung Berfokus Bagaimana saya Dapat nilai A Tapi dicari dulu Kenapa Gitu kan Gitu kan Gara-gara saya Males-malesan Ya nanti bikin Problem statement nya Bagaimana agar saya Rajin Dalam mengerjakan soal Kayak gitu Nah ini Problem statement Itu adalah Setengah dari solusi Gitu loh 50% itu Udah selesai sebenarnya Karena kita udah tau Gitu loh Real problem nya Problem statement Yang akan kita lakukan Dimana Gitu loh Gitu ya Oke jadi Defining the problem In a solvable way Is the key To be a good engineer Gitu ya Jadi mendefinisikan Masalah Gitu ya Di Dalam sebuah Cara Gitu ya Yang dapat Menyelesaikan Masalah tersebut Itu adalah Kunci Menjadi seorang Ilmuwan yang bagus Ya Atau engineer yang bagus Gitu Jadi define problem Gitu ya Itu akan mendapatkan Sebuah solusi Gitu ya Yang benar-benar Memecahkan masalah Sampai akar Gitu kan Dan disana Kemudian Akan menjadi kunci Bagi kita Untuk menjadi seorang Engineer yang handal Gitu kan Atau seorang Scientist yang handal Problem definition Technique Ada macem-macem Pertama Ada Why-why Ya Why-why itu artinya Mengapa 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 Dan mengapa Ya Logic trick Dia seperti Akar pohon Gitu ya Ada cabang-cabangnya Ya Pohon logic Logical trick Gitu Ya Nama bekennya Why-why diagram Kemudian Ini yang baru Ya Di kurikulum Sorry Di semester Di tahun sebelumnya Itu tidak ada Itu kita ada Namanya Causal Loop Diagram Ya Loop itu Berputar Looping ya Causal itu artinya Berarti dia Penyebab Gitu loh Ya Akan kita bahas Kemudian Ada KTPA Kepner Trigu Problem Analysis Ya Kalau kemarin Kita punya KTSA Kepner Trigu Situation Appraisal Nah Yang akan Kita bahas Itu ada dua Hari ini Logical Tree Or YY Diagram And Causal Loop Diagram Ya Dua diagram Ini yang akan Coba kita Jadi Pekan Depan Itu kita akan bahas KTPA Nah YY Diagram Ini Sering Digunakan Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Levelnya Mudah Sampai Sedang Kayak gitu Ya Tujuannya Itu untuk Mengeksplore Banyak Kemungkinan Penyebab Masalah Gitu Masalah Tadi Ya Yang nilai Kalkulus E Ya Masalah Yang salah Masuk Ruang Ujian Gitu Nah Itu bisa Mengeksplore Banyak Kemungkinan Penyebab Masalah Oke Logic Tree Atau Pohon Logika Atau Nama Bekennya YY Diagram Itu Langkah-langkahnya Pertama Tuliskan Simptomnya Gitu Kemudian Mengapa Itu terjadi Ya Beserta Physical Cause Gitu Ya Kalau yang Tadi Simptomnya Acaranya Gitu Ternyata Target Peserta Di luar Apa Namanya Rancangan Gitu Kan Mengapa Bisa Seperti Itu Ya Mengapa Posternya Tidak Efektif Nah Kemudian Tanya Mengapa Sampai Akar Permasalahan Teridentifikasi Ya Makanya Namanya Why 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 Diagram Gitu Kan Logic Trick Oke Coba Kita Lihat Salah Satu Contohnya Ya Sebelum Itu Jadi Gini Skematiknya Seperti Sebuah Diagram Ya Hierarki Gini Problem Symptomnya Cause Apa Possible Root Cause Apa Gitu Jadi Kita Akan Punya Symptomnya Gejala Physical Cause Dan Kita Akan Punya Possible Root Cause Gitu Nah Semuanya Itu Menggunakan Tools Gathering Information Mengumpulkan Info Ya Pakai Teknik Apa Kemarin Ada Banyak Gitu Kan Sudah Kita Bahas Nah Ternyata Dapat Satu Root Cause Yang menjadi Sebuah Real Root Cause Setelah Kita Klarifikasi Kayak Gitu Contoh Ketinggalan KRL Kenapa Bisa Ketinggalan Kereta Rally Strip Komuter Line Gitu Kan Why Gitu Sesuai Namanya Why Kenapa Mengapa Telat Keluar Rumah Telat Bangun Tidak Keburu Mengejar Kereta Gitu Kan Why Telat Keluar Rumah Lama Persiapan Ya Lama Banget Pokoknya Sampai Dia Telat Keluar Rumah Why Lagi Kenapa Telat Persiapan Dirinya Mandinya Lama Gitu Kan Gitu Kan Atau Dandannya Lama Gitu Telat Bangun Why Gitu Kan Begadang Gitu Kan Kenapa Begadang Wah Main Game Atau Buka-buka Sosmet Gitu Kan Alarmnya Gak Bunyi Gitu Kan Gitu Alarm gak Bunyi Kenapa Abis Baterainya Ya Oh Gak Bunyi Lupa Atur Alarm Gitu Nah Kemudian Yang Physical Cause Tidak Keburu Mengejar Kereta Gitu Kan Why Ya Motornya Gak Gak Bisa Digunakan Gitu Ya Jadi Dari rumah Kesana Pakai Motor Tapi Gak Bisa Gitu Loh Kenapa Gak Bisa Bannya Kempes Gitu Gitu Nah Kemudian Jalannya Macet Gitu Gitu Terus Kenapa Macet Oh Ada kecelakaan Lalu Lintas Kayak Gitu Nah Ini adalah Why Why Diagram Jadi Kita Pecah Why Why Dan Why Kayak Gitu Ya Nah Setelah Digathering Information Setelah Kita Klarifikasi Ini kan Akan Kita Cek Satu Satu Bener Gak Sih Mandinya Kelamaan Bener Gak Sih Dandannya Lama Banget Ya Bener Gak Sih Gitu Kan Main Game Mulu Gitu Kan Atau Ban Kempes Dan Sebagainya Gitu Kan Nah Setelah Diklarifikasi Ternyata Lupa Atur Alarm Gitu Ya Jadi Setelah Dicek Wah Ini Lupa Atur Alarm Gitu Kan Ini kan Salah Satu Contoh Kasus Yang Mudah Atau Sedang Gitu Kan Gak Terlalu Kompleks Problem Statement Berarti Adalah Bagaimana Saya Mengatur Alarm Dengan Benar Gitu Nah Dari Sana Nanti Akan Ada Solusi Potensial Cek Alarm Beberapa Kali Sebelum Tidur Gitu Ya Problem Statement Itu Akan Bisa Dilakukan Kalau Kita Sudah Mendefinisikan Masalah Kita Dengan Correct Dengan Benar Gitu Problem Statement Dengan Tanda Tanya How To Make Sure That I Set My Alarm Correctly Gitu Oke Itu Untuk Why Diagram Ya Nah Berikutnya Kita Akan Mencoba Melihat Teknik Yang Lain Gitu Yang Kita Sebut Sebagai Sistem Thinking Ya Sistem Thinking Artinya Berpikir Sistematik Ya Sistem Berpikir Sistem Sistem Itu Apa Sih Gitu Ya Ya Paling Sederhananya Gitu Kan Sistem Itu Kalau Kalian Punya Motor Siapa Ada Komponen Komponen Semua Komponen Itu Saling Terhubung Saling Bergantung Saling Mempengaruhi Sehingga Motor Bisa Jalan Gitu Kan Dari Busi Dari Mesin Gitu Kan Dari Rem Dan Sebagainya Gitu Kan Itu Sistem Gitu Nah Kita Salah Satu Untuk Menyelesai Mendefine Problem Itu Kita Berpikir Sistem Gitu Sistematik Oke Kenapa Ya Ini Di dunia nyata Banyak Sekali Masalahnya Yang Sangat Kompleks Gitu Kan Jadi Bisa Saling Berkaitan Gitu Ya Kenapa Macet Wah Ini Kendaraannya Terlalu Banyak Jalannya Itu Sedikit Gitu Gitu Terus Kalau Misal Jalanannya Makin Panjang Gimana Oh Itu Bisa Jadi Lebih Lancar Eh Tapi Masyarakat Jadi Pengen Punya Mobil Terus Apa Wah Itu Nambah Macet Lagi Nah Kayak Gitu Jadi Masalah Sangat Kompleks Nah Ini Di Tahun Lalu Tidak Dibahas Tapi Tahun Ini Dibahas Karena Dari Para dosen Dan juga Pak Isan Wakil rektor Ini sangat penting Berpikir tentang Sistem Ya Satu Faktor Bisa Mempengaruhi Faktor yang lain Kayak gitu Nah Untuk Melihat Bagaimana Sistem Thinking Kita Bisa Bandingkan Dengan Namanya Linear Thinking YY Diagram Itu Seperti Linear Thinking Ya Gitu Jadi Tidak Ada Antara Satu Faktor Dengan Faktor Yang lain Saling Terhubung Konek Interkonektif Terkoneksi Secara Luar Nah Linear Thinking Linear Itu kan Garis lurus Kalau kalian Pernah Belajar Kaliklusnya Garis lurus Linear Nah Linear Thinking Itu artinya Hubungan Sebab Akibatnya Itu ada Direct Antara Gejala Dan juga Penyebab Begitu Kalau Tadi Gejalanya Ketinggalan KRL Kereta Relistrik Penyebabnya Itu saling Berkorelasi Gitu Tadi Ternyata Salah Ngatur Alarm Direct Jangka Waktu Solusi Jangka Pendek Akan Menjamin Keberhasilan Jangka Panjang Kemudian Tingkah Laku Kelompok Mayoritas Masalah Sebagian Besar Disebabkan Oleh Faktor Eksternal Gitu Ya Kemudian Strategi Ya Untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Improvement Seluruh Elemen Dapat Dilakukan Secara Independent Gitu Ya Sistem Thinking Itu Berbeda Hubungan Sebab Akibatnya Itu Komponen Sistem Gejala Banyak Penyebab Saling Mempengaruhi Satu Sama Lain Gitu Tanpa Batasan Yang Jelas Ya Sistem Tinggi Kemudian Jangka Waktu Ya Solusi Jangka Pendek Dapat Memberi Efek Something Atau Konsekuensi Lain Yang Muncul Di Waktu Kemudian Ya Kemudian Peranan Kelompoknya Tingkah Laku Kelompok Itu Bisa Memperbuluk Masalah Gitu Nah Yang Strateginya Untuk Meningkatkan Sistem Kinerjanya Agar Lebih Baik Itu Yang Harus Diperbaiki Itu Adalah Hubungan Antara Elemen Gitu Karena Saling Terkait Kalau Linear Thinking Gitu Ya Itu Tidak Ada Antara Kaitan Satu Elemen Dengan Elemen Yang Lain Gitu Sistem Itu Saling Terkait Gitu Kalau Linear Thinking Itu Tidak Mempedulikan Masalah Perilaku Manusia Dan sebagainya Biasanya Kalau Sistem Thinking Gitu Tingkah Laku Internal Gitu Dari Suatu Objeknya Itu Itu Akan Berpengaruh Nah Sistem Thinking Itu Bisa Kita Lihat Penerapan Untuk Define Problem Dalam Bentuk Causal Loop Diagram CLD 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 Atau Causal Loop Diagram Loop Artinya Berputar Causal Penyebab Diagram Putaran Penyebab Saling Connected Interconnected Sistem Nah Tekniknya Adalah Menggambarkan Hubungan Antara Komponen Sistem Atau Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persoalan Atau Masalah Kemudian Kita Lihat Hubungan Sebab Akibat Tidak Jelas Atau Langsung Nah Kemudian Di Causal Loop Diagram Semakin Luas Wawasan Itu Causal Loop Diagram Akan Makin Kompleks Jadi Masalahnya Itu Kompleks Semakin Kalian Banyak Kepakaran Keahlian Jam Terbang Dan sebagainya Tentu Permasalahan Yang sangat Kompleks Tersebut Akan Terlihat Sebab Akibatnya Seperti apa Contohnya Linear Thinking YY Diagram Tadi Misal Dengan Sistem Thinking Nah Linear Thinking Pertama Linear Itu kan Kalau X Sekian Y Akan Sekian Itu kan Linear Garis Linear Kasus Overpopulasi Overpopulasi Ternyata Disebabkan oleh Pertama Kemiskinan Kedua Kurang Pendidikan Ketiga Masalah Faktor Keluarga Berencana Yang Keempat Ini Masalah Tentang Kepercayaan Adat Setiadat Sehingga Nanti ada Overpopulasi Nah Itu kan Linear Thinking Kemiskinan Oh ini Penyebab Overpopulasi Kurang Pendidikan Oh ini Penyebab Overpopulasi Nanti tinggal Dipilih Mana nih Yang Menyebabkan Overpopulasi Ada Koneksi Tidak Ada Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Kurang Pendidikan Kurang Pendidikan Berpengaruh Terhadap Program Dan sebagainya Jadi tidak ada Connected Linear Ini Langsung Direct Kesini Penyebab Ini langsung Direct Kesini Nah ini Tidak saling Terhubung Nah ini Linear Thinking Sistem Thinking Itu Ternyata Kemiskinan Kurang Pendidikan Kelebihan Penduduk Itu ada Garis-garis Panah Dan garis Panahnya Ini Kemana-mana Oh Ternyata Kurang Pendidikan Berpengaruh Terhadap Poverty Kemiskinan Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Lack of Education Kurang Pendidikan Kurang Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kelebihan Penduduk Kemiskinan Langsung Direct Juga Bisa Nah Kelebihan Penduduk Nanti Akan Menyebabkan Banyak Kemiskinan Segala Macem Gitu Kompleks Enggak Kompleks Nah ini Adalah Sistem Satu Elemen Gitu Ya Gejala Satu Elemen Gejala Yang Lain Dan Kemudian Simptom Kita Masalah Kita Itu saling Terhubung Interconnected Terhubung Dari Satu Faktor Dengan Faktor Yang Lain Gitu Itu adalah Sistem Thinking Atau Causal Loop Diagram Oke Ini Jauh Lebih Kompleks Lagi Masalah Tunawisma Atau Kalau Saya Boleh Bilang Tunawisma Ini Artinya Seperti Gelandangan Haramless People Orang Yang Tidak Punya Rumah Haramless Tunawisma Tunawisma Ini Dibikin Sistem Thinking Dalam Causal Diagram Kalau kita Lihat Arah panahnya Kemana Mana Terus Ada Beberapa Faktor Dan sebagain Jadi Berpikirnya Secara Sistem Ini Ada Faktor Ini Faktor Ini Faktor Ini Faktor Ini Ini bagaimana Hubungannya Gitu Kalau YY diagram Ini 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 Dipilih Mana Yang Menyebabkan Kalau Sistem Thinking Ini A Berpengaruh Dengan B B Dengan C C Dengan A Atau A ke C Lagi C Kayak gitu Sistem Gitu Kalau Komponen Yang satu Rusak Wah Yang B Nya Juga Rusak Atau Komponen Ini Baik Wah Ini Ternyata Makin Parah Sistem Sangat Kompleks Nah Masalah Tunawisma Tentu Jauh Jauh Lebih Kompleks Tunawisma Itu Ada Dimana Mana Tidak Hanya Di Indonesia Di Luar Negeri Sekalipun Ketika Saya Ke Jerman Itu Sama Aja Nah Itu Masalah Yang Kompleks Jadi Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Menyediakan Shelter Artinya Tempat Tinggal Sementara Kemudian Nanti Disana Akan Berpengaruh Terhadap Orang-orang Yang Tinggal Di Jalan Atau Yang Di Kolong Jembatan Misal Gitu Kan Kemudian Ini Nanti Akan Berpengaruh Gitu Kan Terhadap Long term Solution Gitu Kan Pelayanan Kritis Umah-rumah Gitu Kan Pekerjaan Gitu Kan Oh Ini Akan Berpengaruh Gitu Kan Hambatan Yang Dihasilkan Oleh Tunawisma Gitu Kan Kesulitan Untuk Mengakses Sumber Daya Gitu 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 istilah-istilah yang tentu sangat rumit gitu ya, karena sangat kompleks, semakin kita banyak kewawasan dan sebagainya itu akan lebih kompleks lagi kita mendesain sistem thinkingnya nah sistem thinking itu akan dipengaruhi juga oleh perilaku individunya, kelompoknya perilaku manusia dia juga akan berpengaruh terhadap time behavior bisa saja dia delay delay itu artinya kan ada jeda kemudian ada long term long term itu jangka panjang jadi ini persoalannya sangat kompleks ini akan menimbulkan ini, ini akan menimbulkan lagi kesini, ini akan menimbulkan ini, oh ini sudah terselesaikan, ini ada faktor lain yang ikut kesini dan sebagainya jadi akan looping itu untuk sistem thinking kalau misal kita tampilkan di dalam linear thinking, ini kan linear thinking linear thinking kalau sistem thinking kan loop saling looping looping itu kan berputar dari ini kesini balik lagi sini, ini balik lagi sini, loop gitu ya kemudian kalau linear thinking YY diagram tadi, maraknya tunawisma kenapa wah ini ekonominya rendah gitu loh, gak punya penghasilan karena ini kan gak punya pekerjaan nih kenapa gak punya pekerjaan wah dia korban PHK pemutusan kemudian tingkat pendidikannya rendah kayak gitu kemudian masalah pribadi oke gak punya keluarga atau ada konflik ya atau dia memang punya psychological problem problem gitu kan nah ini connected gak ini dengan ini gitu loh ini dengan ini gitu kan ini dengan ini gak connected ya karena apa? linear lempeng-lempeng aja gitu loh dia oh yaudah ekonomi rendah gak punya kerja korban PHK tingkat pendidikan rendah oh ini masalah pribadi tidak punya keluarga bla 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 gitu ya terus kita cek satu-satu gitu kan oh ini penyebabnya linear gitu loh dia lempeng-lempeng aja gitu loh lempeng-lempeng aja gak ngelihat ada kaitan antara ekonomi rendah dengan masalah pribadi ya korban PHK gitu kan dengan masalah psikologis gak melihat itu gitu loh nah itu linear thinking oke sebelum silahkan ada pertanyaan dulu suara saya masih terdengar oleh semuanya terdengar 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 ya terdengar ya oke silahkan ada pertanyaan dulu boleh ada pertanyaan kalau tidak ada saya mau info dulu sekilas sekilas info setelah UTS itu akan diajar oleh Pak Imam Priyono ya untuk kelas CPS gitu nah nanti di kelasnya Pak Imam yang dibahas itu adalah lanjutan dari creative problem solving juristik gitu nah lanjutannya itu nanti akan membahas apa decide menentukan masalah implementasi dan juga evaluasi kayak gitu oke karena sesuai dengan info ya bahwa kita akan ada quiz silahkan ya kalian persiapkan perangkat kalian quiznya itu pertama opsinya boleh ditulis tangan di kertas jangan lupa tulis nama dan nim oke yang kedua kalau mau ngetik di Microsoft Word atau di HP boleh silahkan ya tapi nanti di convert ke PDF gitu ya nama dan nim jangan lupa juga kayak gitu ya kalau yang tulis tangan dipotret gitu ya gak apa-apa kirim gambar aja gak mesti PDF kayak gitu ada pertanyaan dulu sebelum kita memulai quiz ya emailnya itu missbahudin.mt at gmail.com ya saya ketikan nanti dikirim subjeknya quiz ya nama filenya nama dan nim kemudian dalam PDF ya atau JPEG ya kalau yang tulis tangan jadi ini email saya ada di kolom chat waktu quiznya itu adalah 30 menit oke dan open book ya kalian boleh buka buku boleh buka catatan boleh buka internet gitu ya dan sebagainya ya dan dikerjakan secara individu jadi jangan mencontek jangan orang lain udah ngerjain gitu ya tinggal ganti nama jangan karena apa saya akan nolkan dan saya akan catat baik-baik namanya gitu untuk apa untuk disidang nanti disidang komite etik oke karena saya kemarin ngelihat ada yang kayak gitu ditugas persis sama ya cuma ganti nama doang gitu loh ya dua-duanya kena bukan hanya yang dicontek atau yang dipelagiat gitu tapi yang mempelagiat yang dipelagiat itu akan saya nolkan semua dan saya catat saya sudah catat namanya itu saya simpan saya lihat nanti perilaku ke depannya bagaimana oke ada pertanyaan dulu sebelum kita quiz oh iya pak izin bertanya oke misalnya kalau ada soal kita tulis soalnya atau tidak pak gak usah baik pak terima kasih oke sama-sama oke ada lagi sebelum kita quiz silahkan tidak ada sudah siap untuk quiz halo cek sudah siap semuanya ya pak oke saya memastikan kesiapan mahasiswa kalau sudah siap ya saya akan share screen ingat ya jangan mencontek jangan plagiat karena akan saya sidang nanti oke quiz cps cps waktunya 30 menit ya soal gak usah ditulis saya akan tayangkan soalnya gitu ya open book boleh buka apa aja tapi ingat kalian sedang quiz ya jadi ketika quiz bukan malah buka sosmed ngechat orang ya diskusi jawabannya gimana kerjasama gitu plagiat bukan ya kalian kan pasti punya catetan ya punya google gitu ya coba searching searching gitu loh ya punya referensi referensi punya buku-buku nah itu dibuka gitu loh ya open book gitu oke waktunya 30 menit dari sekarang oke 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 selamat menikmati 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 0 iya berarti kalau udah boleh di convert ke PDF boleh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya Pak, berarti email-nya sama kayak kemarin kan Bapaknya? Iya. Baik Pak, terima kasih. 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 Nah ini akan ada tugas diskusi secara berkelompok Itu terkait dengan COVID-19 di Indonesia Kalian akan diminta untuk membuat YY diagram Dan juga kausal loop diagram Nah kemudian kalian pilih metode mana yang paling sesuai untuk menggambarkan permasalahan Dan menetapkan solusi Nah kemudian berikan argumen yang logis Oke saya akan bagi kelompoknya seperti kemarin Kalian silahkan diskusikan Sebelum saya bagi ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan? Mungkin tidak Pak Kalau tidak ada pertanyaan kalian capture dulu ini Oke Sudah di capture? Sudah Pak Oke Ya Jadi saya akan bagi ke grupnya Ya Kalian silahkan mengerjakan Dan kemudian bisa dikumpulkan sampai sore ini Jam 4 Oke Ya Ada pertanyaan dulu enggak? Pengumpulannya lewat email lagi ya Pak Iya Lewat email Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Jadi sudah clear ya Pembagian kelompoknya akan saya bagi Sekarang Menggunakan breakout Kalian boleh memulai diskusi Ya Sampai jam 4 Boleh silahkan Ya Yang jelas itu batas terakhir Gitu ya Akan saya bagi Kenapa saya bagi? Artinya kalian akan tahu Kalian bareng siapa aja Kelompoknya Kayak gitu Nah Kalau semisal ada yang bisa selesai Lebih cepat silahkan Langsung dikirimkan Boleh Gitu ya Tapi kalau misal belum Ya sampai jam 4 itu Batas Ada pertanyaan dulu enggak? Sudah clear? Subjek pengiriman Subjeknya Pak Ini aja Group work Gitu ya Ada lagi pertanyaan? Oke Kalau tidak ada Saya akan bagi Silahkan berdiskusi Secara kelompoknya Ya Kemudian Gitu ya Kalian Bisa kumpulkan Maksimal Hari ini Sampai jam 4 Gitu Ya Kalau saya sudah Break out Room Gitu ya Itu berarti Saya sudah Menutup sesi Perkuliahan Kayak gitu ya Clear enggak? Iya Pak Clear Oke Oke Minus Masih I Kanisah Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah selesai, ada yang mau mengirimkan jam 10.40 boleh, atau ada yang mau mengirimkan jam 4, silakan boleh. Lebih dari itu nggak akan saya terima. Oke, saya start room-nya, dan saya akhiri perkulihannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.